Halo semangat mas semangat tepuk tangan lu dong wah sudah hitam-hitam ya gotik-gotik gotik goyang-itik oke balik lagi kita sekarang sudah komplit ya bisa lihat semua nganteng-nganteng semua bisa kelihatan tadi dari siapa Usron Usil yang paling playboy ini oh ya masih so oke dan temen-temen di rumah yang pengen tanya-tanya lagi komplit bisa diteleponin teraktif kita ada di 0247465353 dan temen-temen pertama bakalan dapat album-bahan foto luar biasa foto ya foto keluarga muda masih dan apa namanya kita juga nanti punya kenang-kenangan menarik ya nanti ya Nah iya apa air minum hahaha aku aku oke tadi udah banyak nih yang apa namanya DM di Instagram kita luar biasa sekali wah banyak sampai nggak muat seribu tuh kan plus tuh sampai tak skril kebawah itu loh luar biasa tadi ya Tuhan suci-tuhan suci hanya tetapi Pratama itu benya luar biasa banget ya itu rencananya kata momen di help run waduh luar biasa berat oke langsung aja ceritanya tentang perjalanannya siapa yang pernah perbakan personil kalian sebelumnya ini pernah-pernah dua kali dua kali Oke berarti siapa disini paling senior Oh iya itu ya Edwin senior tuh nggak ada semua sama so belajar ya Edwin family jodinya mana tentang pengalaman perform pengalaman karir kalian yang paling menarik atau yang paling menarik coba paling menarik dari awal dari pertama deh dari tiga tahun yang lalu ya paling menarik Oh ketemu sama bapak wali kota Oh Pak siapa itu pendi Oh sudah di support sih buat musik-musik Semarang juga Oh dalam event apa tuh event di Hai gedung para buta Oh tidak satu-siratatu Oh itu masih jadi kalau disana event makanan kuliner ya enak-enak atau apalagi ada yang apa namanya ngebul-ngebul asap kebul dulu di campur di campur ayo 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 ngapusan lagi petret-petret keluar uap tuh ya berjalanan siapa yang mau ceritakan tentang perjalanan istof lagi nah Mas Higi Pratama berdiri di apa tang 25 Februari 2016 kita udah hampir dua tahun ya dua udah hampir dua tahun lumayan sampai apa keluar masuk personil terus sampai kita sampai kehilangan apa drummer juga tuh sampai kita main bertiga tanpa drummer itu juga pernah gitu karena perjuangan kita buat maju ini stof nah terus ya terus pokoknya mantap jiwa tepuk tangan lu dong waduh hilang dramnya itu bisa dikonsultasi masih sama siapa Roy hahaha bisa diadahin lagi ya bangkitin untuk inget-inget jepul kumet ya semuanya ini Hai aduh pengalaman perform paling menarik kira-kira dari tiga tahun itu dimana nih ada nggak yang buat kalian menarik tuh misalnya apa ada kalian segitu dicubitin atau gimana itu di Taman Wisata Kopeng Oh di Kopeng ini tuh ya aku ingin banget enggak 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 punya uang banyak kita bertemu senior-senior kita bisa sharing-sharing siapa itu senior-senior senior-senior apa musik-musik musik-musik rock ya khususnya buat itu Oh khusus bangkok bangkok power slap tidak ada paling The Big Eddie Oh Big Eddie Pak itu tuh Pak Gufron ya Om Gufron ya uh Gufron 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 Ponggol Gufron beda ya teman-teman Gufron apa Gufron kiranya aku kadang kewis bro to lalee lalee siti ya nah iya teman bisu woi ya iya maklum ini gitu MC Wokapale Mas makбur maju terus selain itu ada lagi ya yang menariknya nih sisi menariknya dikobeng barangkali ketemu pemainnya sambil ke artisan gitu kalau pek ya sambil apa enggak apa-apa sini belakang-belakang aja menarik dari yang cerita berarti bener banyak dukanya tapi itu adalah tabungan untuk menjadi nanti yang nikmat nanti luar biasa sekali inama sobirin Tuhan bersama orang-orang yang sabar ya baru buat lagu satu bubar iya kita buat dulu kita juga pangpangan dulu biasa ini udah enggak ada kita mau ambil vokalisa juga buat pangpangan nih apa nih kita garap lagu kita yang baru kemarin itu tahu apa judul anti-air ya kalau hujan-hujanan langsung dapakkan tadi kan cerita menariknya tahu kalau pengen tahu cerita dukanya nih yang paling berkesan sekali gitu loh yang paling berkesan kira-kira yang membuat kalian itu apa ya Hai pernah main Oh iya jadi main nggak ada penontonnya Oh kalau gitu kita juga pernah sering banget dulu kita waktu jaman-jaman masih cupu-cupu ya kalau ben nggak pernah ada penonton Masa Allah ditaruhnya jam sore terus Mas pertama kali opening nanti kita bisa kita langsung emang gede kita bisa apa gue starnya mungkin ya salon seven atau siapa tapi ntar jam tiga ya sama aja itu satu pengorbanan untuk nanti mungkin naik aja jam tiga udah jam 4 jam 4 jam tiga lagi mending dolar nanti tokoh ya tapi bawa-bawa tapi sekarang udah ada lagi ya tik tok ya harusnya diblokir aja itu iya terus apa namanya ah perjalanan kalian tadi lumayan seru sekali ya nih dari mulai kopeng sampai yang paling jauh yang paling jauh pernah ikut audisi Indonesiarichten pernah juga pernah itu lagi kita Waduh luar biasa coba dites suaranya helpless Adih чтобы sama aku yang manual amber jenis edit di kardeşimzza deh ini habis ada audisi juga loh Oh ya itu apa evositQue oke 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 series apa namanya eh orang yang paling berpengaruh di di dalam mistaf itu siapa sih ada enggak sih yang semuanya sih berpengaruh semuanya berpengaruh karena kita harus nyatu dengan alam nastari yang paling berpengaruh dalam kalian bermusik itu dalam pembuatan karya-karya ada enggak sih orang-orang yang terlibat yang terlibat teman-teman semua disana woi siapa aja namanya masih apa aja ada mas santos sobotol namanya ngeringin di santos sobotol pasar kapleng Oh iya siapa lagi ada mas catur mas Rizky juga masih oke ada mas Rama kita bisa bikin lagu juga ya pesannya order bisa bisa musisi harusnya ngasih di kedung mudu-dung mudunya di daerah bayam di daerah bayam rw7 bapak rt nya bapak Artomo kebetulan bapak saya itu rumah saya ya ya itu berarti kalau ada yang mau main gitu enggak papa tapi tak cepai kopi 24 jam sih pernah kita latihan sampai apa sampai subuh pernah ya kita masih terus bahaya-bahaya-bahaya mungkin mereka sholat dulu bahaya-bahaya marah-marah lagi kosong dalam pembuatan lagu-lagu yang paling sulit nih dimananya nih kira-kira arancemen atau di kata-katanya gitu betulnya sih lirik ya Oh akhirnya mendorong lirik-lirik abis ini kita bakal kulit lagi ada di sesuatu mereka akan bawain lagu terakhir mereka judulnya apa nanti melepas kepergianmu nah lebih galau ini musikin ngebit tau apa galau meneet ngebit oh iya ngebit melepas kepergianmu stone rock jadinya saya lagu dangdut bareng sedih-sedih tapi di gawa happy way iya oke pokoknya habis ini kita bakal barengan lagi bareng teman-teman apa hit stop ya luar biasa dan jangan kemana-mana tetep di musik musik jah-jah